Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam kehidupan kita sebagai manusia Terkadang kita mengenai yang namanya ambisi Ambisi dalam lingkungan pekerjaan, ambisi dalam lingkungan sekolah, ambisi dalam lingkungan komunitas atau organisasi Dan dalam lingkungan lainnya Ambisi untuk jadi pemimpin, ambisi untuk jadi dihormati Ambisi untuk menjadi lebih dihargai oleh orang-orang di sekitar kita Terkadang memang dalam kehidupan kita sebagai manusia Kita merasakan bahwa kita itu ingin menjadi lebih hebat Ingin menjadi lebih dipandang dari orang-orang di sekitar kita Dan terkadang kina-kinan tersebut dapat membuat diri kita menjadi pribadi yang tinggi hati Bukan menjadi pribadi yang rendah hati Dalam bacaan Injil pada hari ini, Matis 18, ayat 1-5 Dilanjutkan ayat 10, ayat 12-14 Dimana awalnya para murid mengatakan siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga Disitu Yesus memberikan gambaran baru Bahwa bukan yang terbesar yang paling penting Tetapi bagaimana cara jalan kita menuju ke surga Salah satunya adalah dengan pertobatan Tentu pertobatan membutuhkan suatu kerendah hatian Dimana kita diajak untuk kembali kepada Allah Sikap pendah hati untuk mempertobat itu dapat memperbaharui kita Untuk menjadi anak-anak Allah dan mau mengikutinya Baik buruknya kita, kita akan tetap dicintai oleh Allah Maka, Yesus mengajak kita untuk pertobatan menjadi suatu hal yang penting Karena dengan pertobatan kita semakin diperbaharui Atas dosa-dosa kita Yang mungkin entah disengaja ataupun tidak disengaja Tapi, dengan membersihkan diri dari dosa-dosa kita melalui pertobatan Kita semakin dimurnikan dan juga semakin diarahkan Untuk selalu mengikuti Allah dalam hidup kita Terima kasih telah menonton!